Nama Sutajaya sangat populer di kalangan masyarakat desa pekandangan Kabupaten Indramayu. Kisahnya bahkan dituturkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Selain itu, kisah kepahlawanannya dilakonkan dalam pertunjukan seni sandiwara. Toko Sutajaya dalam legenda rakyat Indramayu dikisahkan sebagai pemuda tangguh anak Kijebuk Angrum yang memiliki sebilah keris yang bernama Kiai Setan Kober. Keris itu ia dapatkan dari bapaknya, sementara bapaknya juga mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Kijebuk Angrum sendiri dikisahkan sebagai orang Jawa sementara leluhurnya adalah orang Majapahit yang dahulu hijrah ke bandar Cimanuk Indramayu. Keris Setan Kober menjadi istimewa karena keris tersebut sempat membuat geger Cirebon. Dahulu di dalam gedung penyimpanan pusaka Kraton Cirebon, gedung Sirara Denok tersimpan sebilah keris naga runting yang haus akan darah. Belum ada satupun orang yang mampu menjinakan keris itu. Korban dari keganasan keris naga runting adalah para prajurit yang lalai menjaga gedung pusaka. Apabila ada prajurit yang ketiduran saat menjaga gedung pusaka, keris naga runting menunjukkan kramatnya. Keris itu secara ajaib menyerang lalu menghisap darah prajurit yang lalai hingga tewas. Kejadian semacam ini terus berulang-ulang. Memakan banyak nyawa prajurit penjaga gedung pusaka. Sehingga pada akhirnya tidak ada satupun prajurit yang bersedia menjaga gedung pusaka Kraton. Di sisi lain, Suta Jaya yang seorang anak desa asal Pekandang, Suta Jaya diterima sebagai prajurit. Karena memang tidak ada satupun pemuda asal Cirebon yang bersedia menjadi prajurit penjaga gedung pusaka. Sebab kebanyakan di antara mereka sudah tahu keganasan dari keris naga runting yang informasinya mereka dapatkan dari rumor yang mereka terima. Ketika menjadi prajurit penjaga gedung pusaka, Suta Jaya sebetulnya sudah diberi tahu agar jangan sampai ketiduran ketika berjaga. Anjuran itu pun ia patuhi sebagai pertanggung jawabannya pada tugas yang ia emban. Namun, pada suatu ketika, Suta Jaya rupanya kebablasan. Ia ketiduran bahkan sampai pagi. Prajurit lain yang sudah mengetahui jika konsekensi ketiduran dalam menjaga gedung pusaka adalah mati diserang keris naga runting. Segera membawa Suta Jaya untuk dikuburkan. Namun, ketika mereka hendak mengangkatnya ternyata Suta Jaya masih hidup. Peristiwa selamatnya Suta Jaya dari serangan keris naga runting membuat geger keraton. Sehingga ia dihadapkan kepada Sultan Cirebon untuk dimintai keterangan. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata selamatnya Suta Jaya dari amukan keris naga runting karena ia mempunyai penangkalnya. Yaitu sebilah keris Kiai Setan Kober, yang selalu ia selipkan dalam pinggangnya. Keris Setan Kober mampu menghilangkan efek negatif keris naga runting. Sehingga keris itu tidak lagi menjadi bahaya bagi para penjaga gedung pusaka Kesultanan Cirebon. Selepas peristiwa ini, Suta Jaya dinaikkan pangkatnya menjadi prajurit yang lebih tinggi. Suta Jaya juga dilibatkan dalam berbagai operasi militer menghadapi musuh-musuh Cirebon. Atas jasa-jasanya dalam setiap pertempuran, Suta Jaya dinaugerahi oleh Sultan Cirebon sebidang tanah untuk dia dan anak keturunannya. Tanah itu kemudian hari ia jadikan sebuah desa yang kelak menjadi desa, Gebang. Demikianlah kisah Suta Jaya dan keris Setan Kobernya yang dituturkan dalam legenda masyarakat Indramayu. Terima kasih telah menonton!